Selamat malam sahabat semua dimanapun Anda berada. Saat ini rencananya kita akan mengadakan live IG, tetapi ternyata kita mendapatkan pelarangan atau pembatasan. Jadi memang mempromosikan kebenaran-kebenaran dalam geopolitik dan geostrategik, dimana ini adalah bagian dari cara cerdas beragara, kita mengajarkan anak-anak generasi muda, terutama yang berusia 45 tahun ke bawah, dan difokuskan juga yang mereka berumur 25 tahun ke bawah. Sangat penting untuk mempelajari atau mengenal apa itu politik, apa itu geoekonomi, apa itu geostrategi, dimana hal ini adalah penting untuk membuat Anda semua memahami bahwa tahun 2024, dimana itu tahun politik yang akan membuat Indonesia menjadi game changing di tahun 2045, yaitu pada saat Indonesia ulang tahun ke 100 atau Indonesia emas, siapapun yang memimpin di tahun 2024, ada waktu sekitar 21 tahun untuk membuat Indonesia menjadi negara super power. Kalau dalam 20 tahun terakhir, dimana kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Mega 3 tahun, Pak SBE 10 tahun, dan saat ini Pak Jokowi 7 tahun, belum bisa membuat Indonesia menjadi negara super power, karena Ibu Mega mungkin cukup menaikkan GDP per kapita, atau pendapatan per kapita warga Indonesia dalam setahun, yang biasanya sekitar 1.300 naik menjadi 1.700, kemudian Pak SBE dalam 10 tahun naik dari 1.700 ke 3.700, atau sekitar 210 persen, dan Alhamdulillah selama 7 tahun ini, Pak Jokowi sebagai pemimpin negara berhasil menaikkan 6 persen, 6 persen, sekali lagi ya, 6 persen, hanya mengingatkan saja, 6 persen, dalam 7 tahun. Itu semua tetap saja prestasi karena naik, gitu ya. Tapi dalam 20 tahun terakhir, jelas Indonesia bukan negara super power. Nah, dalam 21 tahun ke depan, kita berikan kesempatan siapapun yang akan memimpin Indonesia, untuk membuat Indonesia menjadi negara super power. dan hari ini temanya adalah satu, kita menantang siapapun yang akan memanggungkan dirinya di tahun 2024, ingin menjadi Presiden Republik Indonesia, yang ke-9, oh, sorry, yang ke-8 ya, Pak Jokowi yang ke-7. Kemudian, di sini ada pertanyaan, siapapun orang tersebut, dia, kita harapkan memiliki peluang membuat Indonesia menjadi negara super power. Bagaimana untuk dirinya membawa Indonesia menjadi negara super power? Setidaknya mengangkat dari GDP per kapita yang saat ini sekitar 3.900, mungkin di akhir masa jabatan, 3 tahun lagi mungkin sekitar 4.000. Itu juga masih mungkin, gitu ya. Jadi, kalau kita melihat siapa yang dipanggung, Tuan A, Tuan B, Gubernur A, Gubernur B, Menteri A, Menteri B, gitu ya. Coba kita lihat aja, kira-kira bagaimana cara dia ingin menjadikan Indonesia menjadi negara super power. Ini kita harus pelajari misinya. Kalau sekedar dia cuma menggunakan media untuk menjadi terkenal, menjadi lucu, menjadi bulan-bulanan media dengan banyak-banyaknya berita, sebanyak-banyaknya berita, yang penting di-repeat terus atau banyak-banyakan billboard, gitu ya. Saya rasa itu hanya proses menuju keterkenalan atau knowingness. Namun, setelah dia terkenal atau masyarakat tahu, masyarakat sesungguhnya menunggu. Apakah setelah Anda saya kenal, punya nggak konsep atau program yang membuat Indonesia menjadi negara super power seperti harapan 270 juta bangsa, warga negara Indonesia. Apa rencananya? Itu yang kita mau nantang. Nah, kita tahu ada dalam berita terakhir misalnya tentang BUMN. Tahun lalu, Pak Jokowi, Pak Presiden akan membantu lebih dari 25 triliun, lebih dari 25 triliun rupiah dengan PMN kepada BUMN-BUMN. Dan ternyata, hari ini, dana itu dibantu dan saya heran. Kok masih dibantu perusahaan rugi gitu ya? Rugi itu kan karena bodoh sebenarnya. Bodoh kok dibantu gitu ya? Dan menggunakan APBN. Menggunakan uang negara. uang negara untuk dikasihkan hal yang tidak produktif itu adalah kebodohan hakiki. Bukan Pak Presiden yang bodoh. Tapi, jangan-jangan negara ini ada yang harus dirubah. Jadi, saya usulkan kepada sahabat semua. Yuk, kita melihat ke depan bagaimana kalau BUMN ini kita bubarin aja ke menteriannya. Begitu, Pak Presiden. Supaya Bapak, jangan terbebani APBN tersebut karena kebodohan manajemen BUMN. Negara berbisnis itu tidak benar. Negara berbisnis itu tidak baik. Kalau Anda terkagum-kagum misalnya saat ini kan terkagum-kagum dengan Tiongkok gitu ya. Tiongkok punya banyak BUMN. Tapi, jujur, BUMN Tiongkok itu beda. Dia adalah BUM bukan badan usaha milik negara tapi badan usaha milik pemerintah. Dan pemerintah di sana adalah PKC. Jadi, sesungguhnya BUMN adalah badan usaha milik Partai Komunis. Jadi, karena sistem kepartaian mengontrolnya lebih gampang. Jadi, ada baiknya BUMN di Indonesia ditutup aja ke menteriannya. Lalu, perusahaan-perusahaan tersebut kita konsolidasi lah. Yang bagus kita merger, kita jual ke swasta Indonesia tentunya atau ke bursa saham. Yang jelek ya udah ditutup aja dan tanggung semua kerugian tersebut. Mereka-mereka ini akan menjadi lebih lincah lagi direksi-direksi BUMN ini. Karena lincah, kenapa? Karena bukan di bawah kementerian, tetapi di bawah kementerian terkait. Misalnya, PLN dan Pertamina di bawah SDM misalnya kayak gitu. Nah, dengan demikian, kalau kementerian ditutup, itu banyak hal yang menjadi efisien. Nggak ada lagi bukai pintu untuk Pak Menteri. Selamat malam, selamat pagi. strukturnya itu banyak orang-orang departemen, namanya juga departemen, kantor yang menurut kami adalah tidak terlalu efektif. Jadi, lebih baik langsung ke menteri terkait aja BUMN tersebut. Jadi, misalnya kalau BATAN atau PINDAT, ya, di bawah kementerian pertahanan gitu ya. Nah, sehingga organisasi BUMN yang ada 800 anak usaha ini paling sisakan 50. Dan, sekali lagi, setelah kementerian BUMN tidak ada, swasta boleh bertindak lebih powerful lagi, terutama yang pemiliknya tentunya orang Indonesia. Jangan angkapa asing atau FDI. Jadi, misalnya swasta Indonesia boleh punya kilang minyak, boleh ngebor minyak, dan boleh menjual sendiri sampai SBBU. Begitu juga di dalam energi listrik. Swasta boleh punya pembangkit listrik, punya transmisi, dan menjual sendiri ke pengguna langsung. Jangan-jangan begitu swasta bisa memproduksi listrik dan menjual ke masyarakat langsung. Harganya setengah PLN, jangan-jangan. Jadi, hal-hal seperti begini itu perpembaruan. Disinilah membuat bernegara menjadi berbeda. Dan, konsep new mind tadi adalah konsep yang akan dipakai di tahun 2024 kalau new mind diberi mandat. Dan, siapapun yang menjadi kandidat atau penantang atau mereka yang ingin menari di 2024, dapat, coba konsepnya mana? Tantang itu new mind dan tantang itu old mind. Anda punya apa? Mau ikut model old mind lagi ya? Tidak akan membuat Indonesia menjadi negara super power. Tapi, kalau Anda punya konsep baru selain seperti new mind punya atau seperti follow seperti old mind, Anda sebaiknya punya konsep baru. Itu yang saya tantang. wahai beberapa Pak Gubernur yang niat, beberapa Menteri yang niat, dan beberapa tokoh partai politik lain yang niat. Mana kita tantang deh? Ini tantang positif, bukan tantang negatif, bukan tantang caro loh. Ini nantang pemikiran, nantang konsep, dan menantang tim. Jadi, kita benar-benar nanti di tahun 2024 itu masyarakat itu pinter. Bukan hanya populer, tapi masyarakat itu dipinter. dan itulah tema hari ini yang tadinya akan mengudara langsung menjadi taping. Tapi sahabat semua, saya pribadi mengucapkan terima kasih Anda sempat menonton video ini. Coba direnungkan bahwa apa yang kita maksudkan hari ini, saat ini, bisa menjadi pelajaran kita bersama. Mohon maaf tidak bisa live sekali lagi. Dan pelajaran cara cerdas bernegara akan kembali ke YouTube channel Bosman Mardigu dan Bosman Mardigu Official. Sahabat semua juga bisa di follow di IG dan TikTok kita akan buka lagi yang baru. Kita tidak akan pernah nyerah. Seribu kali kita di-take down, seribu kali kita akan terbitkan lagi. Demi pelajaran cara cerdas bernegara ini sampai ke pemikiran dan pemahaman sahabat semua dimanapun Anda berada. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.